oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di pkn vlog atau herman sacaniago oke teman teman disini saya kembali membuat video seperti yang di request teman teman atau yang ditanyakan teman teman kemarin di kolom komentar bang bagaimana sih cara mengolah bakso yang sudah sempat dibawa keluar mau itu bakso bakar atau bakso kuah namun disini saya bergerongan dengan bakso bakar teman temannya karena saya tujuh bakso bakar nah pertama-tama sebelum kita lanjut ke videonya alangkah baiknya teman teman untuk bantu channel ini dengan cara like komen dan subscribe oke teman teman disini saya ingin beritahu pada kalian bahwa belakangan ini masaran agak dingin teman teman jadi bakso saya ini agak berlalu biasanya ini semua sudah berhabis biasanya teman teman biasanya satu hari itu bisa habis 800 tusuk gitu sekolah satu lokasi aja teman teman nah oke kita lanjut teman teman pertama-tama kita terus menyediakan air yang panas yang mendidih seperti ini teman teman ya yang pastinya sudah mendidih yang kedua ini dia teman teman yang penting yang harus kalian ketahui bukan asal-asal sembarangan rebus ulang teman teman ya kita itu harus menambahkan minyak goreng teman teman nah disini saya menggunakan minyak jelantang gak apa-apa teman teman nah tujuan membuat minyak goreng ini awalnya itu kan kita bakso nya ini sudah malam ya teman teman kan oke teman teman disini saya menggunakan hanya 2 sendok makan teman teman dan tujuan minyak makan ini atau minyak goreng ini adalah untuk memperlama memperlama tahannya baksoin teman teman jadi kuncinya itu kalau kalian baru memasak bakso dengan adonan kalian harus menumpahkan minyak goreng ini teman teman kira-kira 2 sendok 3 sendok teman teman 3 sendok makan sepertinya teman teman ya nah tapi kalau saya jarang memberi minyak goreng ke dalam panci seperti ini teman teman karena saya itu dahulu saya itu duluan untuk merebus tahiso teman teman karena tahu itu kan sudah menyimpang minyak jadi ketika saya itu merebus bahkan bahwa minyaknya itu akan keluar teman teman direbus seperti ini oke lanjut teman teman nah perlu kalian ketahui kalau bakso sudah bermalam dia akan menguning seperti ini teman teman menguning itu karena dia mengeras dia mengeras seperti ini mungkin kalian bisa lihat oke teman teman sangat tidak terlihat ya kan kalian bisa lihat sendirilah ya kan ini lihat teman teman jadi biasanya kalau bakso sudah bermalam itu waktu tidak habis bahkan sudah sempat terjemur di luar seperti saya teman teman sudah sempat saya bawa keluar maka bakso nya itu akan mengering dan mengeras seperti yang teman teman jadi rasanya juga nanti dibakar sudah kurang teman teman karena bakso nya sudah mengeras oke lanjut teman teman disini saya gak perlu lepas sikatannya teman teman langsung kita masukkan ke dalam dandang yang sudah air yang sudah mendidih teman teman oke sekali lagi perlu kalian ingat teman teman merebus bakso itu rebus ulang itu tidak sembarangan rebus aja teman teman bukan mendidih air langsung bakso nya masukin bukan itu akan mengurangi rasanya teman teman bila perlu kalian bisa menambah disini satu bungkus masako atau garam teman teman agar rasanya tidak berkurang teman teman disini saya tidak menggunakan garam lagi karena kenapa di bumbu saya itu sudah terlalu terasa garam teman teman jadi ketika dibakar itu dari bumbu itu sudah menyerap teman teman rasanya oke kembali teman teman kita lanjut dengan merebus bakso ini ke dalam dandang ini teman teman namun sebelum kita lanjut alangkah baiknya teman teman untuk bantu channel ini dengan cara like komen dan subscribe disini kita masukinnya sedikit sedikit aja teman teman karena nanti itu ketika sudah mendidih ini sebagian udah pada copot ini sebagian ujung ujung ini copot ya teman teman jadi jatuh ini akan mengembang jadi kalau udah kembang dia makin padat nanti kita masukin lima lima aja teman teman disini ada kemungkinan tiga kali rebus oh iya tiga kali rebus teman teman oke disini kita menunggu mendidih dulu teman teman ya kita tunggu mendidih dulu oke teman teman ini kita lihat sendiri bahwa bakso nya sudah masak teman teman sudah kembali kembang tapi nanti akan kisuk lagi teman teman kalian bisa lihat sendiri ini yang baru direbus dan ini yang sudah bermalam sangat beda teman teman kan nah udah lihat teman teman nah beginilah cara merebus ulang teman teman tapi setelah direbus jangan langsung dijual teman teman nah kita tiriskan dulu teman teman ya kita tiriskan dulu kita bisa lihat sendiri teman teman kan tuh perbedaannya ini kita tiriskan dulu disini kembali saya ingatkan teman temannya untuk bantu channel ini dengan cara like comment dan subscribe oke saya angkat dulu oke teman teman untuk merebus ulang bakso yang sudah bermalam teman teman semoga kalian bisa memahami jangan rasa hasil rebus teman temannya nanti mengurangi rasanya oke teman teman semoga bermanfaat apa yang saya buatkan ini terimakasih untuk mendukung channel ini sampai bertemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih